Sakti, kamu tau gak kalau hari ini 9 Oktober itu diperingati sebagai hari pos sedunia? Tau dong, nah kalau kamu sedih kapan terakhir kali mengirimkan surat melalui pos sih? Pakai perangko ya? Pakai perangko. Dimasukkan ke kotak pos? Ada cap stempelnya juga biasanya. Waduh, udah agak lama juga sih sebenarnya. Memang belakang ini memang aktivitas surat-surat ini telah banyak berkurang. Tapi kantor pos di Cianjur ini masih berupaya terus untuk menestarikan aktivitas berkirim surat bagi generasi penerus. Kotak berwarna oranya ini pernah populer pada tahun 80 hingga 90-an. Inilah bisurat. Dulu hampir di setiap sudut kota terdapat bisurat. Kotak ini sangat berguna bagi warga yang rumahnya jauh dari kantor pos. Kotak oranya inilah yang menampung surat-surat warga. Namun perkembangan teknologi menyebabkan turunnya aktivitas berkirim surat fisik. Seperti yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Dulu di kabupaten ini terdapat 80 bisurat. Namun kini hanya tersisa 1 bisurat di depan gerbang kantor pos Cianjur. Ini karena masyarakat lebih memilih mengirim surat elektronik atau pesan lewat aplikasi di telpon genggam. Kalau menurut saya semakin berkurang seanyak perkembangan teknologi juga. Kayak apa aja yang bisa mewakili untuk memikian gantian, bisa nanti surat ke apa aja? Pesan SMS, iya bisa. Iya, BBM. Sampai saat ini masih melakukan surat menyurat atau udah enggak? Udah enggak. Sejak internet diperkenalkan pada 1996, aktivitas surat menyurat terus berkurang. Kini mayoritas hanya instansi atau perusahaan yang masih gunakan surat menyurat. Dari data kantor pos Cianjur, dalam sebulan terakhir 8.000 perangko yang terjual. Untuk melestarikan budaya surat menyurat, kantor pos Cianjur menggelar lomba menulis surat. Lomba membuat ucapan selamat hari jadi kabupaten Cianjur melalui kantor pos. Serta lomba mewarnai kartu pos untuk anak-anak. Tujuan dan harapan itu memperkenalkan budaya berkirim surat kepada anak-anak sedimu mungkin. Setidaknya mereka, anak-anak sekolah PAUD itu, anak usia dini, sudah mengenal apa itu yang dinamakan perangko. Lomba tersebut diadakan dalam rangka peringatan Hariposa Dunia yang jatuh setiap 9 Oktober. Mugi Satria melaporkan untuk NET. Duh memang disayangkan ya, Sak. Sudah tidak ada lagi budaya surat menyurat karena teknologi juga semakin canggih. Padahal seru loh kalau kita bisa koleksi perangko. Betul sekali, karena memang gak mau-gak mau teknologi harus kita ikuti juga kan sih ya. Betul sih.